Nomor 8, air panas dengan suhu 110 derajat Fahrenheit, kita buat Fahrenheit, jadi terukurnya itu adalah 110 Fahrenheit, berarti Fahrenheit itu dari 32 sampai 212, kemudian suhu yang harus ditambahkan ke air agar mencapai suhu mutlak 345, berarti ini Kelvin. Kelvin itu kan dari 273 sampai 373, berarti dia maunya 345 adalah, nah jadinya itu, gini, dia tuh, oh ya berarti awalnya nih ada air, awalnya itu suhunya adalah 110 derajat Fahrenheit. Nah, dia itu kalau misalnya berapa suhu air yang ditambahkan jika dia mau 345 gitu, jadi yang kita cari ini ya, nah kita cari ini dulu, nanti baru penambahannya itu adalah dari suhunya yang segini dikurang dengan suhunya yang 110 ya, Nah, berarti kita cari yang Fahrenheit, berarti sama ya kayak soal sebelumnya, pakai atas kurang bawah, atas kurang tengah, atas kurang bawah, atas kurang tengah ya, jadinya 212 dikurang 32 per, Nah, ini sama dengan kalian aja langsung ya, Fahrenheit sama Kelvin, 212 dikurang 32 per, 212 dikurang F, sama dengan 373 dikurang 273 per, 373 dikurang 345, nah ini kan 180 per, jadinya 212 kurang X, sama dengan 100 per, ini 28, nah kita kasih, bagi ini ya, bagi 25, bagi 29, Kita kali, 9 kali 28 itu adalah 252, sama dengan kalikan ke dalam, 5 nya ya, berarti 1060 dikurang 5X, jadinya pindah ruas, 5X sama dengan 1060 dikurang 252, berarti X sama dengan 808 dibagi 5, X sama dengan, itu adalah 161,6, 161,6 ya, ini X Fahrenheit maksudnya ya, ini kita ubah aja ya, ini jadi Fahrenheit, nah, jadinya suhunya itu, ketika ditambahkan dengan 345, menjadi 345 itu adalah 161, berarti kenaikannya itu adalah 161,6 dikurang 110, Nah, ini kan Fahrenheit nih, nah, jadinya itu adalah 61, eh, bukan, berapa kalau kita kurang ini, 51 ya, 51,6 derjat Fahrenheit, nah, inilah kenaikannya ya, kan yang ditanya itu, suhu yang harus ditambahkan, berarti dikenaikannya ya, nah, kenaikan, jadi, jawabannya adalah yang B ya, Terima kasih telah menonton! Terima kasih.